Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi tentunya di channel saya Sukadi Kuliner Hari ini saya ingin mengajak Anda semua Untuk melihat jembatan Salomaling Kuala Lumpur, Malaysia Bagaimana keadaannya di masa dan situasi PKPP ini Yaitu Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan Bagaimana keadaan jembatan Salomaling Kuala Lumpur, Malaysia ini Ayo simak terus video saya Yang baru bergabung atau singgah di channel saya Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya Agar Anda orang pertama yang tahu video saya Oke lah teman-teman Kita mulai masuk menuju jembatan Salomaling Jadi sudah mulai ada pengunjung ya Datang ke jembatan Salomaling Pada hari ini saya ke jembatan Salomaling di sore hari Suasananya hari ini mendung jadi kurang begitu terang Seperti inilah tempat menuju jembatan Salomaling Kuala Lumpur, Malaysia Jadi kita dari sini bisa dari arah KLCC atau Menara Kembar Petronas Jadi kita bisa dari Menara Kembar Petronas menuju jembatan Salomaling Jadi kita bisa berjalan dari KLCC ke jembatan Salomaling Dari sini juga pionya bagus ya Bisa kita lihat dari sini juga Lalu lintas di bawah jembatan Salomaling ini Dan banyak bangunan-bangunan tinggi bisa kita lihat dari sini Karena suasananya mendung jadi agak gelap Nah itulah dia jembatan Salomaling Tapi lampunya tidak dibuka ya hari ini ya Ayo mari kita lebih dekat lagi ke jembatan Salomaling Jadi di sini orang banyak berfoto-foto untuk kenang-kenangan Di jembatan Salomaling Kuala Lumpur, Malaysia ini Jadi orang-orang sengaja berdatangan kemari Untuk mengabadikan momen-momen Yang menurut mereka cantik atau indah untuk berfoto di sini Inilah dia jembatan Salomaling Tapi dikarenakan situasi Malaysia sedang pemulihan Jadi memang jembatan Salomaling ini Kita harus datangnya lebih awal Karena pukul 6 petang atau pukul 6 sore Jembatan Salomaling ini sudah ditutup Tidak diperbolehkan lagi Pengunjung atau pelancong berdatangan di sini Jadi kita harus lebih awal atau lebih cepat datang kemari Agar kita bisa puas untuk putu-putu di sini Untuk mengabadikan momen kita di sini Jadi selama PKPP ini Perintah Perkawalan Pergerakan Pemulihan di Malaysia Jadi jembatan Salomaling ini Tidak sampai malam Hanya sampai pukul 6 petang saja Atau pukul 6 sore Jadi kita ada batasnya Kalau untuk jalan-jalan di sini Sampai pukul 6 saja Tapi bisa kita lihat di sini Sudah ramai pengunjung Atau ramai pelancong Untuk melihat-lihat Suasana Di jembatan Salomaling ini Oke lah teman-teman Mari kita nikmati Bagaimana pemandangan Salomaling Kuala Lumpur, Malaysia Selamat menonton Kuala Lumpur, Malaysia Kuala Lumpur, Malaysia Jadi teman-teman Dari jembatan Salomaling ini Bisa kita lihat juga Pemandangan KLCC atau Menara Kembar Petronas Dari sini juga kita bisa Melihat pemandangan Menara Kembar Petronas View dari sini bisa kita lihat Kembali Asش Terima kasih Ummah Kuala Lumpur, healthcare Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena ada penjaga security disini inilah perjalanan saya untuk kembali atau pulang dari jembatan Salomaling bisa kita lihat inilah pengunjung juga sudah mulai berjalan menuju pulang karena sudah tutup pukul 6 selamat menikmati 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 anda orang pertama yang melihat notifikasi video saya berikutnya jangan lupa dukung terus channel ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati